Saudara-saudaraku semua ingatlah bahwa kita ini tidak punya jasa apapun kepada mereka Jangan difikir kita mampu menolong anak yatim dihadapan Allah Kita ini yang ditolong mereka Anak yatim ini yang menolong kita Kalau tidak ada mereka, nasib kita belum tentu dihadapan Allah Jadi jangan sekali-sekali saya sendiri tidak pernah berani Meskipun saya menampung cukup banyak di berbagai daerah Tapi saya tidak pernah berani merasa bahwa saya pernah menolong mereka Saya sedang ditolong oleh mereka Bahkan kalau saya mendapat kesulitan macam-macam Mereka yang menolong saya langsung dengan wirid-wirid mereka Dengan doa-doa mereka Dan kalau saya utamanya mengasih makan kepada mereka Itu bukan berarti saya menolong mereka Saya sedang menyelamatkan diri saya dihadapan Allah Sebab kalau aku tidak lakukan hak mereka itu Maka Tuhan akan mempersalahkan saya Itu ayatnya jelas Jadi saudara-saudaraku semua yang berurusan dengan anak yatim Jangan lagi sebut berkaya Terima kasih telah menonton!